selamat menikmati ketemu lagi di channel aku Puji Nur Hayati hari ini aku mau sharing kegiatan weekend kemarin ya waktu hari minggu ini alhamdulillah aku sedikit ada cuci mata gitu ya teman-teman jadi kegiatannya gak di dalam rumah ini aku mau belanja ya tapi gak terlalu banyak ini disesuaikan dengan kebutuhan sama budget aja dan yang pertama aku beli ini adalah titipan anak-anak ya teman-teman jadi ini aku belanja hanya bersama anak pertama aku atau si kakak ya untuk kedua adik-adiknya di rumah nunggu sama pengasuh dan mereka nitip apa tadi ya itu dokter-dokteran mainan lalu ini juga aku mau sekalian beli keperluan dapur ya kalau emak-emak biasanya memang gak jauh-jauh ya belanjanya itu seputar kebutuhan dapur atau kebutuhan rumah oh ya teman-teman aku lupa nih belum nyapa ya karena terlalu asik ngobrol gimana nih kabar kalian semua hari ini pasti kalian juga kalau weekend itu gak di rumah terus ya mungkin sebagian ada yang piknik ada yang makan di luar ada yang shopping juga seperti ini pokoknya momen-momen weekend itu biasanya dipergunakan untuk repressing gitu ya walaupun gak selalu sih kadang-kadang aku juga kan kebanyakannya walaupun weekend tetap di rumah gitu tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya untuk semua teman-teman aku yang lagi kurang enak badan ataupun yang lagi sakit aku doakan mudah-mudahan kalian cepat sembuh ya dan bisa beraktifitas seperti biasa lagi dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku mudah-mudahan kalian bersedia mengklik tombol subscribe-nya walaupun video-video aku hanya video sederhana yang mengulas seputar kegiatan ibu rumah tangga tapi aku sih berharap ya mudah-mudahan ada manfaatnya ada hal-hal positif yang bisa diambilnya gitu ya teman-teman untuk belanja hal-hal seperti ini misalnya belanja perabotan rumah atau kebutuhan rumah atau belanja mainan anak-anak ini itu gak dilakukan setiap bulan ya teman-teman jadi berbeda dengan belanja bulanan ini itu paling-paling juga aku sekitar 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali lah ya jadi gak setiap bulan aku belanja seperti ini jadi pokoknya setiap ada yang harus dibeli terutama untuk perabotan dapur atau perabotan rumah itu ya harus bersabar dulu ya teman-teman jadi bisa nabung dulu lah selama 2-3 bulan baru bisa beli gitu dan untuk belanja aku ada juga yang online ya gak selalu beli langsung seperti ini karena aku juga kan ada kerjasama menjadi affiliate sama kreator di salah satu platform jual beli online jadi aku suka mengandalkan gaji dari sana ya untuk beli sebagian kebutuhan rumah terutama ya atau pakaian anak-anak juga dan ini aku lanjut mau beli pakaian buat ponakan ya kalau lagi shopping-shopping seperti ini walaupun misalnya hanya belinya gak banyak ya tapi itu benar-benar cukup merepress pikiran kita ya teman-teman jadi yang tadinya capek suntuk atau merasa jenuh di rumah itu seakan-akan jadi press bisa melihat-lihat seperti ini dan ini aku lanjut lagi mau beli sandal ini aku udah lama ya gak beli sandal kebetulan udah copot juga untuk hal pakaian atau passion aku orangnya gak begitu memperhatikan ya teman-teman jadi aku standar-standar aja misalnya barang-barang yang murah meriah gitu ya jadi aku sesuaikan aja dengan budget sama kemampuan aku gitu kalau berbelanja jadi ini juga nih aku lagi pilih sendal tadi pilih sepatu eh bukan sepatu ya ini lagi pilih tas itu ini di tokonya yang serba 35.000 ya teman-teman jadi aku berpikirnya begini ya kalau misalnya aku beli yang mahal-mahal juga itu buat apa ya lebih baik aku belikan untuk hal-hal lain lagi terutama untuk kebutuhan anak-anak ya teman-teman dan untuk pakaian anak-anak beli bulan ini tapi gak beli langsung aku udah beli via online gitu ya jadi untuk belanjaan sekarang ini kebanyakan memang punya aku sama kebutuhan dapur gitu dan alhamdulillah ini belanjanya udah beres aku udah di rumah ini anak-anak udah langsung unboxing aja ya karena mereka kalau misalnya pesen sesuatu itu suka pengen buru-buru dibuka gitu pas aku dateng langsung aja kreseknya dibuka-bukain itu mereka pengen mainan yang lagi hit saat ini itu namanya pop light ya teman-teman aku sebenarnya ini beli online tapi nggak dikirim terus gitu ya jadi aku cancel aja dan aku lebih memilih beli langsung gitu ya karena banyak di toko-toko mainan juga dan ini yang aku beli tuh ada sandal ada sepatu ada hanger ada cutik juga ada serokan ini apa ya henak tadi itu terus apalagi itu jus gitu dan ini mainan dokter-dokterannya buat anak-anak udah lama juga ini pengennya ya cuma baru aku belikan dan ini aku lanjut kegiatan aku ini udah mau sore ya pengen bikin cemilan katanya ini si kakak karena tadi aku belanjanya hanya belanja yang yang aku butuhkan aja jadi gak beli makanan cuma beli jus aja jadi kami ini mau bikin cemilan di rumah ya dan memang kalau bikin cemilan sama beli itu lebih hemat bikin ya teman-teman apalagi kalau misalnya ini semua bahannya udah ada ya di rumah jadi lebih baik bikin walaupun memang harus masak tapi gak apa-apa ya karena ini masaknya aku juga kan berdua dibantuin sama si kakak karena kan hari libur jadi gak sekolah agama biasanya kalau mau sore kan sekolah agama nah berhubung sekarang si kakaknya di rumah jadi yaudahlah sekalian belajar juga bikin cemilan si kakak ya sama aku dan ini si kakak mulai ngerebus mie telur ya teman-teman jadi nanti mau ngerebus sama satu lagi itu ada sawi putih dan ini aku lagi numis dulu bumbunya ini sebenarnya kami itu agak bingung juga mau bikin bumbunya versi apa pokoknya ini aku versi sebelah itu ya teman-teman karena aku punya baso itu lumayan ya agak banyak sama basreng itu basonya aku beli ke penjua yang biasa keliling ke rumah lumayan murah harganya ya terus rasanya juga lumayan enak lah ya jadi ini bisa cukup untuk satu rumah ini cuma beli segini juga dan untuk bumbunya itu tadi aku hanya pakai bawang merah bawang putih cabai kiriting merah cabai besar merah satu terus tadi ditambah juga sama cabai rawit ada juga kencur ya teman-teman dan ini untuk bumbu tambahannya hanya pakai penyedap terus juga pakai gula putih secukupnya sesuai selera sama pakai garam dan kaldu ayam untuk gula gula putih gula sebenarnya sesuai selera aja karena kan tiap orang itu beda-beda ada yang suka manis ada yang suka enggak kalau aku standar aja sih suka pakai gula putih tapi enggak terlalu banyak dan ini untuk kerupuknya aku mau goreng apa ya ini namanya kalau disini cimpring ya kalau orang Sunda nyebutnya ini itu berasal dari singkong bahan dasarnya yang diparut itu lalu dikeringkan kayak kerupuk itu jadi digoreng gini tapi aku enggak tahu nih teman-teman kalau di daerah kalian namanya apa gitu yang seperti ini nah ini cimpring itu enak banget ya nanti dimakannya sama sebelaknya aku lagi goreng ini cuma beberapa biji aja karena si kakak udah gak sabar ya pengen makan sebelaknya dan ini si kakak ini udah mulai ngambil mie telur sama sawi putih lalu ditambah itu sama kuahnya ya ada baso sama basreng Alhamdulillah ini kami bisa langsung menikmati sebelak bikinan sendiri ya tapi ini kelupaan nih teman-teman cimpringnya gak dibawa yaudah gak apa-apa nanti aku bawa ya sekian dulu ya teman-teman untuk sharing aktivitasku hari ini mudah-mudahan kalian terhibur sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh